Intro Oke mas bro sebelum kita lanjut ke videonya Saya akan ngasih info sebuah sekuritas yang mempunyai Fitur trailing stop yang sangat Powerful dan berguna bagi diri saya Dan mungkin bagi teman-teman semua tentunya Nah disini adalah Sekuritas dari MNC Atau Monition Trade Nah ini ada fiturnya namanya trailing order yang sangat Powerful menurut saya guys Nah ini bacanya gimana Yaitu saham HDIT itu akan terjual Otomatis saat dia turun 1% ya dari harga Tertinggi nah itu langsung otomatis Jadi mas teman-teman kalau misalnya BSJP Beli sore paginya langsung mas bro Set seperti ini mas bro gak usah pantengin Di awal market dia akan kejual secara otomatis 1% dari harga tertinggi Biasanya kalau sahamnya loncat Itu langsung kejual guys ya bagi teman-teman Yang pengen buka Akun MNC Securities mas bro bisa kontak Saya aja kontaknya ada di deskripsi dan Promo kali ini itu gak ada Minimal deposit Selanjutnya mas bro ya kembali dari kita di Fajar Deli Dan kita akan ngasih share info 10 saham yang diakumulasi asing Sejak tanggal 1 Desember Nah perlu mas bro ketahui bahwa Sejak tanggal 1 Desember 2022 Itu asing itu out dari IHSG itu Bertriliun-triliun perharinya Ya dari tanggal 1 Contohnya yang kemarin aja tanggal 9 itu Keluar 1,9 triliun Dan hari-hari sebelumnya sampai tanggal 1 Desember juga Keluarnya ya triliunan gitu ya Nah tapi ada 10 saham yang masih diakumulasi asing Saat asing itu yang lain keluar Tapi Masih masuk ke saham-saham ini guys Nah kita akan rangkum Ini adalah 10 saham Yang diakumulasi asing Selama Di bulan Desember 2022 ini Yang pertama adalah Masa udah lihat disini Yaitu MDKA guys Nah MDKA ini dari tanggal 1 Sampai tanggal 10 Tanggal 9 lah ya Itu masih diakumulasi asing Yaitu BK ZP Disini AVG nya 4.396 ya 4.400 lah Untuk AVG nya Si asing di MDKA Kita lihat chartnya ya Ternyata ini udah di Harga AVG nya asing guys Yaitu harga MDKA saat ini ya Kalau kita lihat disini Si ZP ini Top buyer asing itu 4.400 Nah kita lihat disini juga Harga MDKA juga udah di angka itu guys Nah ini bisa jadi menarik ya Kalau misalnya nanti IHSG itu Hijau Kemungkinan MDKA ini Akan naik lebih tinggi Nah kalau MDKA ini Enaknya masuk dimana ya Kalau menurut saya sih Di garis warna merah nih guys Ya mungkin di harga sekitar 4.060 sampai 4.130 lah Di antara ini guys ya Kalau masuk MDKA Enaknya disini Jadi istilahnya Mas Bro di bawah AVG asing selama 1 minggu Next kita lanjut Saham yang kedua Ya saham yang kedua Adalah SMGR Nah semen gresik ini juga Di akumulasi asing Ya semenjak tanggal 1 Desember ya Nah kita lihat disini AK BK Ini kan tanggal 1 guys Sampai tanggal 9 AK BK ZP Ini akumulasi SMGR Dan SMGR ini bener-bener Di akumulasi asing Full ya Jadi Jomplang banget Asing yang jual Dan asing yang beli Dan kalau kita lihat disini AVG nya asing itu Di 7.100 Ya 7.000 7.400 Bahkan 7.600 Dan ini Harga yang sekarang itu Di atas AVG nya asing Tapi untuk SMGR Mas Bro perlu ketahui Dia ada Red issue Di harga 6.600 Kalau gak salah Nah ini Mas Bro Dia ada red issue Di harga 6.600 Dia itu Kita lihat disini Sebentar 6.600 Dia sampai Tanggal 12 Kum nya guys Kita lihat disini Untuk chart nya Sebenarnya saya udah Tertarik banget nih Untuk membeli SMGR Tapi Yah Saham-saham Seperti ini Kalau Lagi red issue Itu agak sedikit Riskan ya Jadi ada Yang lagi Berjalan itu SMGR XL Brice Nah itu Riskan Kalau yang dulu sih Ada red issue Namanya Adi Itu parah ya Setelah red issue Malah turun Jadi saya Kalau yang red issue Saya hindari-hindari dulu Tapi disini Asing nya sangkut guys Di SMGR Nah mendingan Kalau SMGR Ya belinya Setelah red issue aja Nah setelah red issue nya Selesai Nanti mungkin Disupport Dan asing masih masuk Mas Bro bisa beli Atau nanti Kalau misalnya SMGR Mungkin di sekitar 6.300 lah Mungkin bisa mulai Masuk lagi Oke Itu untuk SMGR guys Tapi sepertinya Kalau kum nya Tanggal 12 Ini harganya Masih ditahan Di atas harga Red issue nya Red issue kan Di 6.600 Mungkin aja Ditahan guys Di 6.600 Tapi kalau saya sih Mending Enggak dulu deh Kalau saham-saham Yang seperti ini Lagi mau Red issue ya Oke Ini untuk SMGR Masih mending MDKA Karena kalau saham-saham Milik negara Red issue Biasanya lesu guys Contohnya Adi ya Waktu itu ya Yang red issue SWAS kita juga sama SMGR nih Ini gak tau nih Karena baru Berjalan Red issue nya Oke Terus yang ketiga Adalah INDF Kita lihat INDF Yang diakumulasi asing Sejak tanggal 1 Indofood Sukses makmur Ada RX ZP AKKZ Ini bener-bener Akumulasi Dan kalau kita lihat disini Juga asingnya Keluarnya cuman sedikit ya Untuk INDF Nah untuk INDF ini Terus strong ya Karena apa namanya Mungkin karena ini ya Harga PBV nya juga Masih murah Rowey nya juga Stabil Profit nya juga Stabil Walaupun turun Dikit Terus untuk Equity nya juga Sekarang udah 90 Triliun Dan Kalau perkiraan saya Ini dalam waktu dekat Mungkin tahun depan Untuk equity Dari INDF Itu akan Nyentuh 100 Triliun Untuk si Apa namanya INDF Untuk market cap nya Itu Wow mantap ya Untuk INDF ini Harganya masih murah guys ya PBV nya masih under 0,6 ya Oke INDF adalah Perusahaan holding Ya perusahaan holding Dia itu kerjanya banyak guys ya Dia selain Anak usahanya itu ICBP Dia bikin MI Terus ada anak usaha lagi Nama LSHIP Dia CPO Terus macem-macem ya Otomotif juga Ya jadi banyak banget Bidang usaha dari INDF Dan kalau kita lihat disini Asing akumulasi INDF Dan sahamnya itu strong Saat blue chip yang lain Pada umbrella INDF malah naik Yes Dan saya Nggak masuk radar saya nih malahan Saya nggak punya INDF Atuh Nggak punya Saya itu sebenarnya Waktu di awal Desember itu Ngindari blue chip dulu ya Ngindari blue chip Dan malah Harusnya sih INDF ini Masuk nih ya Punya Cuman Saya nggak punya INDF Dan kalau Mau masuk INDF INDF gimana Ini kayaknya udah Udah naik lah ya Mungkin Nanti dulu aja Nunggu koreksi aja Kalau INDF Kalau disini sih mungkin Kalau mau scalpingan Mungkin aja bisa guys ODT Mungkin targetnya ke 7000 lah 7000 sampai 7200 Mungkin bisa ya Jadi bentuk cup Seperti itu Tapi alangkah baiknya Kalau mau swing Atau investasi Ya mungkin kalau boleh Di sekitar 6200 Ke bawah lah Untuk di INDF Karena emang gerakannya Disitu-situ aja guys Untuk INDF Kucuknya disini Nanti kalau udah ke 6000 kurus Masber bisa mulai entry Seperti itu Oke selanjutnya adalah INCO guys Yang keempat Nah kita lihat INCO Disini Vale Perusahaan Nickel Kita lihat Nah INCO kita lihat Dari fundamental Ini malah bagus ya Profitnya lagi naik banyak ya Naik banyak 1,7 ke 2,5 triliun Ya PBV-nya wajar lah Kalau menurut saya segini Untuk si INCO Kita lihat INCO Disini Nah ini Kita lihat ya Mas pria BKA, KZ, PRE, KZ Ini beli Para nih Si INCO Jadi istilahnya Dalam dari Kurun waktu Tanggal 1 sampai Tanggal 9 Desember 2022 Itu asing Bener-bener Net by INCO AVG-nya Disini kita lihat Di 738 739 739 7474 7474 Artinya Kalau kita lihat Di seminggu terakhir Itu AVG asing Di INCO Itu di atas Di atas ya Disini Mantap sekali Untuk INCO Ini Dan posisinya Masih uptrend Di saat Sam-sam Blue chip yang Pada ambrol Ini INCO Masih posisi uptrend Dan enaknya Entry dimana Kalau INCO Ya mungkin Ini bisa entry Saat dia nyentuh Yaman 20 Bisa entry Karena asingnya Juga masih net by Targetnya Mungkin dia Bentuk higher high Kalau bentuk higher high Targetnya mungkin Disini Di sekitar harga 82 8000 Sampai 82 Nah itu target Dari INCO Nah kemungkinan besar Kalau harga nickel Juga naik IHSG membaik Ini akan Bangkal nyentuh Ke 8000 Lagi Untuk si INCO Ini untuk Anlisa saya Cuman kalau Mau swing Ya bisa Cuman kalau Mau investasi Ya mungkin Alangkah baiknya Kalau ngambil Di 6000 5000 lah Seperti itu guys Tapi kalau Menurut saya sini Menarik Karena saat IHSG merah aja Inco masih bisa Hijau dan asing Masih akumulasi Ya target mungkin Ke 8000 Sampai 8250 Oke yang kelima Adalah INKP Nah INKP Ini juga Di akumulasi Asing Lihat ya Nah INDAKIAT Disini INDAKIAT Kita lihat Wow mantap ya ZP PK AK YU RX Ini bener-bener Akumulasi Yang jualan Cuman dikit Ini kan foreign Asingnya guys Dan AVG mereka 93 95 94 95 Dan kalau kita Lihat di harga Yang sekarang Itu di harga 9275 Artinya Harga sekarang itu Masih di bawah AVG asing Kalau dilihat Satu minggu terakhir Tapi mungkin Kalau mas bertarik Lebih dalam sih Ya asing Masih di bawah Seperti itu guys Nah Kalau kita lihat Car seperti ini Untuk INKP Sebenernya saya Udah niteni INKP guys Saya tuh udah Istilahnya Ngindih-ndih lah Dari kemarin Itu kalau INKP disini nih Di MA200 nih guys Di sekitar harga 8750 Saya udah tunggu INKP disitu Tapi waktu disini Ketarik ya Ini wah Ini wah Bener-bener nih Ini ya Satu minggu aja deh Saya beli besok kan Seperti waktu di tanggal 8 Desember nih kan ISG masih Merah parah guys ya Ternyata tanggal 9 Nya juga merah kemarin Tapi INKP nya doji Gak mau deh Ke MA200 Ya enaknya Kalau ngambil di mana Ya di MA200 Nah kalau saya ditanya Bang INKP ngambil di berapa Ya enaknya di Ini Di sini Di 8750 lah Untuk INKP Tapi ya kalau Ini udah doji Mau disicil juga Gak apa-apa sih Untuk INKP Targetnya sih Masih mungkin Ke harga sini lagi guys ya Mungkin ke 10 ribu lagi lah Untuk target dari INKP Kalau saya sih Tetap akan nunggu INKP ini Di harga 8750 Kalau